Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, nama-teman anda berada Kembali lagi berjubah bersama Semoga kita selalu dan keadaan baik dan kebaikan Selalu menikmati kita semua Amin Alhamdulillah kemudian lagi Maka berkesempatan untuk berbagi informasi Seputar perwaksanaan CPNS Yang sudah dilangsungkan Selama beberapa hari ke depannya Yaitu hari kemarin ya Dan sekarang akan masuk di hari kedua Dan persembahan kali ini Maka akan berbagi FR yang berdar Untuk soal SKD CPNS Untuk TWK, TKP, dan TIU Dan pada persembahan sebelumnya Sudah membuatkan FRTU-nya Untuk penelanahan alerjik Dan pada persembahan kali ini Maka nanti akan berbagi Soal-soal yang muncul Baik itu TWK, TKP, dan TIU Baik untuk bersama-sama Baik untuk bersama-sama juga Di kopi gitu ya Oke, kalian-kewangan Berdasarkan IP yang berdar Bahwa untuk soal TWK Yang muncul itu adalah Yang paling banyak Mengenai pengamalan Pancasila Dan pelanggaran sila Jadi kalian-kewangan harus mempelajari ini Tentunya ya Yang banyak sekali Kemudian ada nasionalisme Kemudian perilaku mencerminkan Dan pilihan negara Yang seperti apa Tugas da, MPR, dan DPR Seperti bagaimana Kemudian kewenangan presiden Saat undang-undang Republik Indonesia Serikat Amandemen pasal yang diamandemenkan Itu kawan-kawan silakan buka lagi Dan insya Allah nanti akan Buatkan materi satu persatu Berikutnya Nomor tujuhnya itu ada Undang-undang pilihan negara Yang muncul Ada perjanjian KNB Konversi Meja Bundar Kawan-kawan silakan pelajari lagi Toleransi Juga dibahas HAM juga dibahas Dan untuk TWK bahasa Indonesia Itu ada Ido Poco Paragraf Kalimat Efektif Kesimpulan Paragraf Dan Deduktif Serta Induktif Silakan kawan-kawan silakan lagi Dan mungkin juga Insya Allah nanti Kalau ada waktu Mungkin akan memakai bahasa Satu persatu Semuanya Oke untuk TWKnya Ada soal analogi Kemudian figura Dua dimensi dan tiga dimensi Kecepatan menyusul Nanti selalu ada Ini tahun kemarin juga mencual ya Pecahan sederhana Nih Deret Perbandingan Penalaman aritik itu Tentang urutan duduk dan entrian Sudah maki buatkan Soal-soalnya Polombak mandi yang diisi air Nah Kemudian penalaran psikologisme Nah Ini berjaga buadah ya Yang memuat kata sebagian Dan semua Penyumbuhan pecahan Dan jarak tempuh Silahkan kawan-kawan setting lagi Dan itu juga Insya Allah nanti akan memakai bahasa Satu persatu Ini dari Pesan yang diteruskan Ini contoh penerapan Pancasila Ketanya banyak muncul Pokoknya pertanyaan Kebanyakan lebih ke Memancing logika pendengar Katanya ya Pertanyaan umumnya Apa yang ada Akan melakukan Ketika Apa yang kita lakukan Ketika akan menghadapi Situasi seperti ini Tidaknya Kalau saya tidak ada Berhitung Tidak ada Yang kita disuruh Lihat gambar Bangun data Dan minta tentukan Apa yang beda Ini berarti Masuknya figural ya Soal tambah kurang Kali bagi soal cerita Yang saya dapat Soal cerita juga Kawan-kawan Nanti Insya Allah akan membuatkan Pokoknya semua Satu persatu ya Hari ini Ada penelaran Yang ada Yang enggak terus Untuk T.U Kebanyakan figural Perbandingan Katanya T.U Ude ada Tapi aku jawab Pengarahan indah Mereka ada Undang-undang Terus tugas Tugas MPR DPR Kemenangan presiden Ada sama Kayak tadi ya Perlaku gila negara Perlaku mencerminkan Pasal kedua Sama lima Amaliman tadi Aku gak ada Sumber peserta Bimbel Oke Bahasa insya tadi Dapat 3 soal Paragraf Dimitra Mencari kalimat efektif Dan lain sebagainya Insya Allah Insya Allah Maka akan buatkan Oke Mencari kalimat efektif Katanya ya T.U Direkt aritmetika Soal menentukan Posisi duduk Terus posisi tanaman Sinonim Antonim Tadi keluar juga Permutasi Ada permutasi Kombinasi Gak ada Permutasi siklis Ada Sinonim gampang Sumber Peserta Bimbo X Dan lain sebagainya Gak ada hafalan Sama sekali Gak ada penelaran sih Bahkan beberapa mirip-mirip TKP Karena menanyakan Bagaimana sikap kita Jika berada pada Berikutnya Oke Ini sebuah sama Gak ada undang-undang Katanya Gak ada hafalan sekali Tadi ya Nah Kita sekarang Masuk ke Contoh soal TWK yang muncul di SR T.S.W.S.R. Kebosaan Untuk pengamalan nilai Pancasila Menasih itu Kayak gini Memelihara ketertiban dunia Yang berdasarkan Kemerdekaan Permain abadi Dan keadaan sosial Merupakan pengamalan Pancasila Khususnya sila ke Jawabannya adalah Sila ketiga Kau-kau Butir kelima Ketertiban dunia Dasar kemerdekaan Pendamaian abadi Dan keadaan sosial Gitu Jadi kalau ada soal Seperti ini Jawabannya Jawabannya sila ketiga Butir kelima Nah Kawan-kauan harus tahu Nanti Untuk masing-masing Butirnya Kemudian Soal berdua Menghilangkan Politik dinasti Nah ini Tahun lalu juga Muncul Ternyata Sekarang muncul lagi Merupakan contoh Dilaku yang sesuai Dengan nilai Pancasila Khususnya sila ke Jawabannya adalah Sila keempat Kawan-kauan butir Ketujuh Yaitu Di dalam Musyawarah Ditambahkan Kepentingan bersama Di atas Kepentingan berbadi Dan golongan Jadi Politik dinasti itu Bisa diatasi Dengan sila keempat Butir ketujuh Nomor tiga Memakai perhiasan Berlebihan dan barang mewah Merupakan pelanggaran Terhadap silaki Jawabannya sila kelima Butir ketujuh Hak milik Tidak untuk Pemberosan Atau mewah-mewahan Gitu ya Jadi sila kelima Dan betir ketujuh Itu mengatur Bagaimana kita Belumakai perhiasan Yang Yang Tidak berlebihan Gitu ya Nomor empatnya itu Dinda suka memilih Teman-teman dalam bergaul Sikap dinda Sangat menyimpang Dengan nilai Pantasia keberapa Yaitu sila kedua Butir kedua Kesamaan rajat Hak kewajiban Asasi tanpa Membedakan Jadi kalau kita Berteman Membedakan Maka kita telah Menganggar sila kedua Yaitu Butir kedua Kesamaan rajat Hak kewajiban Asasi tanpa Membedakan Nomor limanya Itu bangsa Indonesia Merasa dirinya Sebagai bangsa Dari seluruh umat manusia Penisian sebut Merupakan contoh Pengalaman sila ke Jawaban sila kedua Butir sembilan Baksudnya bagian dari seluruh umat Jadi Sila kedua Butir sembilan Kawan-kawan harus tahu Pokoknya dibaca lagi Untuk betir-betirnya Karena kunci-betir itu Kunci untuk kita Menjawab soal Tentunya Membantu korban bencana alam Adalah pengalaman sila ke Jawabannya sila kedua Butir ketujuh Yaitu gemar melakukan Kegiatan kemanusiaan Jadi sila kedua Butir ketujuh Itu Tentang kita Gemar melakukan Kegiatan kemanusiaan Jadi korban bencana alam Banjir Longsor Dan lain sebagainya Itu masuk ke Pengalaman sila kedua Butir ketujuh Untuk nomor tujuh Melakukan pembajakan Baik karya tulis Mampu karya seni Berupa gambar Atau musik orang lain Merupakan pelanggar terhadap Sila ke Sila kelima Butir ketujuh ya Yaitu tidak menggunakan Hak baik untuk HK yang mencepat Pembesaran Gaya hidup mewah Nah itu Kalau kita membajak Baik karya tulis Mampu karya seni Itu melanggar sila Kelima Butir ketujuh Berikutnya Membangun pabrik Yang mana limbah Dari pabrik sebut Justru merusak lingkungan Masyarakat sekitar Merupakan penghasil Laki Lima Butir delapan Tidak menggunakan Hak baik untuk Bertentangan dengan Atau merugikan Kepentingan umum Nah itu Jadi kalau kita Membangun pabrik Limbahnya itu Merusak lingkungan Maka kita telah Menganggar sila kelima Butir ke delapan Gitu kan gak ya Nomor 9 Ardi mendaftar Untuk menjadi Salah satu relawan PBB Yang siap dikirim Keluar negeri Untuk misi Bantuan kesehatan Daerah terdapat Konflik Sikap Ardi merupakan Membangun sila ke Tiga butir kelima Yaitu Mengelihara Ketertiban dunia Yang merasakan Kemerintahan Permain abadi Dan keadilan sosial Jadi kalau Ada di antar Kawan-kawan yang Siap Membangun Untuk Membantu Ya Saya pikir Keluar negeri Untuk membantu Misi Bantuan kesehatan Daerah terdapat Konflik Ya itu Sudah mengamalkan Sila ke-3 butir ke-5 Nomor sebelumnya Memakai baju batik Dan ikut menyaksikan Secara pelestarian Budi bangsa Acara pelestarian Budi bangsa Maksudnya Pada kegiatan Jumlah Ketiga juga Persatuan Indonesia Yaitu Mengembangkan Risa canta Cinta Kepala tanah air Dan bangsa Nah Gitu kan Ya Nomor sebelasnya Ikut Kutongroyong Dalam membantu Proses penggunaan Sarana Ibat Ibadah Agama lain Membukan Budi penggunaan Sila Pancasila Kutasila K1 Budi ketiga Mengembangkan Sikap Menghormati Dan bekerjasama Antar Pengguna Agama Dengan Menganut Kepercayaan Dengan Pada agama Lain Itu Sudah Menghormati Melakukan Perwujudan Penggunaan Sila K1 Budi ketiga Nomor 12 Menghormati Hak Orang Lain Membukan Contoh Selah Kelima Ya Budi 4 Menghormati Hak Orang Lain Tuh Kampang Jadi Kampang Perlu Sekali Ini Harus Memahami Butir Butir Pancasila Untuk Setiap Pasalnya Kenapa Untuk Sila Persilanya Maksudnya Karena Kamputu Menjawab Dengan Benar Untuk Meyakinkan Kita Menjawab Mana Sila Keberapa Tindakan Seperti Masuk Pengamalan Sila Keberapa Sih 13 Melindungi Seginap Tanah Air Dan Bangsa Indonesia Merupakan Kewajiban Negara Yang Berkenanan Dan Pengamalan Nilai Pancasila 3 Budi 2 3 Sanggup Dan Berkelupan Untuk Kepenting Negara Dan Bangsa Apabila Diperlukan Mengembangkan Rasa Cinta Keberatan Air Dan Bangsa Jadi Melindungi Seginap Tanah Air Dan Bangsa Dengan Kewajiban Negara Yang Berkenanan Dengan Pengamalan Sila Ketiga 4 Penderian Hari Libur Nasional Pada Saat Hari Raya Keagaman Adalah Salah Perujiran Pancasila Keberapa Sila Ke 1 Budi Ke 6 Sila 2 Budi 4 Sila Membeli Kebenaran Membeli Pancasila Kedua Budi 8 Berani Membeli Kebenaran Dan Keadilan Hih Tegangan 16 Rian Ikut Pemilihan Ketua Asis Bersama Tika Dan Laras Hasil Pemilihan Ketua Asis Menempatkan Laras Sebagai Pemenang Dan Berselisih Lima Suara Saja Dengan Rian Rian Tidak Terima Dengan Hasil Tersebut Dan Menuding Pihak Laras Telah Melakukan Kecurangan Padahal Kenyataannya Pemilihan Berjalan Adil Hanya Setiap Keputusan Yang Dicapai Sebagai Hasil Menstruasa Warah Melalui Demokrasi Kalau Kita Tidak Menerima Kekalahan Karena Beda Sedikit Tipis Dan Terlebih Lagi Kita Kena Hasil Rapat Rapat RW Dalam Merangka Pembagian Jadwal Ronda Malam Telah Selesai Dilakukan Dan Semua Warga Yang Hadir Menyetel Hasil Rapat Pak B Ini Kebagian Jadwal Ronda Pada Senin Malam Namun Pada Senin Malam Tersebut Pak Bini Tidak Ikut Ronda Dengan Alasan Ingin Pindah Si Peronda Menjadi Kamis Malam Nah Sikap Pak Bini Yang Tidak Menghargai Hasil Rapat RW Tersebut Merupakan Pelenggaran Pada Selesai Berapa Jawaban Hasil Keempat Betir 6 9 Betir 6 Itu Itikat Baik Dan Satu Menerima Dan Memaksanakan Hasil Terlihat Kalau Kita Tidak Mau Ronda Berarti Kita Telah Melanggar Silah Keempat Betir 6 Dan 9 Berkendara Melawan Arah Dan Tidak Lengkapi Dengan Surat Kendaraan Terhadap Silah Pencasila Kususus Silah Kelima Betir 8 Tidak Menggunakan Hak Milik Untuk Kepertetangan Dengan Atom Murgian Berumun Jangan Kalau Kita Menggunakan Hak Milik Untuk Bertentangan Dengan Atau Melugikan Kepertan Umum Maka Kita Setelah Melanggar Silah Kelima Kedah Susah Bagi Surat Insya Yaitu Butir Ked 8 Gitu Kalian Next Masih Ada Ikut Menjadi Kelompok Separatis Menurutkan Tindakan Pengelenggaran Patris Silah Silah Ketiga Butir Kenan Yaitu Mengembangkan Persatuan Indonesia Atas Dasar Bine Ketua Ika Ikut Menjadi Kelompok Separatis Terakhir Ini Kalau Tidak Salah Dalam Seleksi CPNS Bunga Ditawari Bantuan Oleh Seorang Yang Mengaku Bisa Membuat Bunga Lulus Menjadi CPNS Dengan Memberikan Dima Uang Bunga Tertarik Dan Memberikan Uang Tersebut Sebagai Imbal Atas Niat Orang Tersebut Meluskan Bunga Menjadi CPNS Sikap Menurutkan Pelanggaran Terhadap Selanjutnya Selanjutnya Keduh Kelima Yaitu Betir 2 Atau 6 Betir 2 Mengembangkan Sikap Adil Terhadap Sesama Tidak Menggunakan Akbulik Untuk Usaha Yang Bantu Jawab Jadi Untuk Selanjutnya Menanggar Setelah Kelima Betir 2 Atau 6 Oke Untuk Sementara Waktu Ini Saja Berikan Kesepan Ini Mudah Bersama Semua Dan Menghadapi CPNS Yang Berlangsung Ini Untuk Sambil Saya Masih Mereka Usaha Tanpa Adanya Doa Tanpa Adanya Usaha Antara Doa Dan Usaha Terimbangkan Juga Perjuangan Doa Tidak Sampai 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 Sampai